Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan kami dari Universitas Islam Indonesia Yang beranggotakan saya, Aura Nabila Saya Naswa Aiku Putri Saya Setana Nafisa Akan mempresentasikan hasil paper kami Yang berjudul Keikhlasan dan Kebahagiaan Pada Mahasiswa di Yogyakarta Atar belakang masalah, seperti yang kita lihat Berdasarkan Badan Pusat Statistik tahun 2017 Menunjukkan bahwa indeks kebahagiaan Indonesia Menunjukkan angka 70,69 Skala tersebut menunjukkan jika nilai indeks tinggi Maka tingkat kebahagiaan penduduk semakin tinggi Sebaliknya, semakin rendah nilai indeks Maka tingkat kebahagiaan penduduk semakin rendah Seperti yang bisa kita lihat melalui diagram Bahwa dimensi kebahagiaan terbagi menjadi 3 Yaitu dimensi kepuasan hidup Dimensi perasaan dan dimensi makna hidup Tingkat kebahagiaan di Yogyakarta Menurut survei pengukuran tingkat kebahagiaan SPTK Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Menunjukkan hasil 72,93% Penelitian lainnya mengenai kebahagiaan pada mahasiswa Dijelaskan oleh Maharani 2015 dan juga Anwar 2018 Maharani 2015 mengangkat tema Studi pada mahasiswa FIPUNY Dimana hasil penelitiannya menunjukkan Terdapat mahasiswa yang merasa kurang bahagia Terjalan dengan penelitian Anwar tahun 2018 Bahwa tingkat kebahagiaan pada mahasiswa Berada di tingkat rata-rata atau sedang Saat ini kita akan mengenal tentang kebahagiaan dan keikhlasan Kebahagiaan diartikan sebagai emosi positif Yang dirasakan seseorang dan juga aktivitas positif yang disukainya Seligman menekankan emosi dan aktivitas positif Mustafa juga menjelaskan bahwa Kebahagiaan merupakan suatu bentuk kesukaan, kesenangan, dan puas hati Terhadap segala sesuatu yang terjadi Selain itu, DNR mengatakan bahwa Kebahagiaan merupakan kondisi yang menggambarkan seseorang Yang menggunakan seluruh potensinya Untuk menjalani kehidupan ini Kemudian kita akan mengenal tentang keikhlasan Keikhlasan menurut Cizanah dan Hajam 2013 Adalah kondisi mental individu Yang memiliki kaitan dengan proses berideologi Sebagai hamba Tuhan Untuk hubungan antara kebahagiaan dan keikhlasan Kita lihat bahwa Sikap ikhlas manifestasi dari religiositas Yang dipengaruhi oleh kebahagiaan Hal tersebut yang menjadi latar belakang peneliti Untuk meneliti hubungan antara keikhlasan dan kebahagiaan Khususnya pada mahasiswa di Yogyakarta Selanjutnya, saya akan menjelaskan hipotesis dari penelitian kami Yaitu terdapat hubungan antara keikhlasan dan tingkat kebahagiaan Pada mahasiswa di Yogyakarta Selanjutnya, saya akan menjelaskan metode dalam penelitian kami Kami menggunakan metode penelitian kuantitatif Di mana variable tergantung dalam penelitian kami adalah kebahagiaan Dan variable bebasnya adalah keikhlasan Subjek dari penelitian kami Sebanyak 154 mahasiswa di beberapa universitas negeri dan swasta Yogyakarta Penantuan dari subjeknya sendiri menggunakan metode purposive sampling Dengan ketentuan, yang pertama berusia antara 18-23 tahun Yang kedua, mahasiswa atau mahasiswi S1 perguruan tinggi di Yogyakarta Dan yang ketiga adalah beragama Islam Selanjutnya, teknik pengumpulan data yang kami gunakan adalah Menggunakan metode angket atau kuisioner Di mana skala kebahagiaannya menggunakan skala yang disusun oleh Seligman tahun 2005 Dan skala ikhlasnya menggunakan skala yang disusun oleh Cizana dan Hajam tahun 2013 Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai hasil uji hipotesis pada penelitian kami Berdasarkan hasil uji normalitas yang telah kami lakukan Disimpulkan bahwa nilai signifikansi pada skala kebahagiaan sebesar 0,200 Atau koefisien signifikansinya lebih besar daripada 0,05 Yang berarti data dalam penelitian ini terdistribusi secara normal Namun, pada skala keikhlasan memiliki signifikansi sebesar 0,004 Atau koefisien signifikansinya kurang dari 0,05 Sehingga, data pada skala keikhlasan tidak terdistribusi secara normal Kemudian, berdasarkan hasil uji linearitas antara kebahagiaan dan keikhlasan Dapat diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0,000 Atau koefisien signifikansinya kurang dari 0,05 Sehingga, dapat diartikan bahwa hubungan antara variable kebahagiaan dan variable keikhlasan bersifat linear Berdasarkan hasil uji normalitas dan uji linearitas yang telah kami lakukan Kami menguji hipotesis menggunakan analisi non-parametrik Dengan teknik korelasi menggunakan experiment row Hasil uji hipotesis antara keikhlasan dan kebahagiaan yang telah kami lakukan Menunjukkan koefisien korelasinya sebesar 0,265 Dan nilai signifikansinya sebesar 0,001 Atau koefisien signifikansinya kurang dari 0,05 Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara keikhlasan dan kebahagiaan Selanjutnya, pembahasan Hasil penelitian menunjukkan bahwa keikhlasan memiliki hubungan positif dengan kebahagiaan Spiritualitas atau iman dan kebahagiaan itu memiliki hubungan yang erat Hal tersebut telah dijelaskan oleh Putra dan Sudiria tahun 2019 Seseorang yang memiliki tingkat keimanan yang kuat Ya, akan lebih bahagia dibandingkan seseorang yang tidak memiliki keyakinan Salah satu implementasi dari keyakinan yang kuat tersebut adalah dengan kekhlasan Pembahasan 2013 menjelaskan bahwa ikhlas merupakan suatu keterusan Yang dimiliki seseorang dalam melakukan sesuatu untuk orang lain Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Mahasiswa yang melakukan segala hal semata metahanyakan Allah SWT Dan melakukan sesuatu untuk orang lain dengan teman ketulusan Merasakan kebahagiaan dalam hidupnya Hal tersebut dijalankan dengan konsep dari aspek keikhlasan mirip di sana Dari 13 Yaitu adanya motif transsendensial Dimana mahasiswa memiliki konsep hidup sebagai hamba Tuhan Dan Al-Quran sendiri Menjelaskan bahwa kebahagiaan seseorang bisa diraih Jika kita memperdekat sejalannya Salah satu bagian yang dikonstruksi ikhlasan ialah berkaitan dengan proses ideologi Sebagai hamba Tuhan Dan kebahagiaan dalam Islam sejatinya bukan hanya berorientasi kepada duniawi Namun pada kebahagiaan akhirat Hal tersebut dijelaskan dalam Quran Surat 11.35 Yang artinya Dan kami buatkan peluang perhiasaan-perhiasaan dari emas untuk mereka Dan semuanya itu tidak lain adalah Kesenangan kehidupan dunia Dan kehidupan akhirat itu di sisi Tuhan adalah bagi orang-orang yang bertakwa Dan hal tersebut bisa kita tahu-tahuni Bahwa kebahagiaan yang lebih utama adalah kebahagiaan akhirat Yang hanya dapat dibayai bagi mereka yang bertakwa Mereka yang bertakwa dalam menjalani kehidupannya Akan mengharap hanya kepada riduk dan rahmat Allah SWT Dan merasa yakin sepeduhnya kepada Allah SWT Jadi konsep tersebut bisa kita lihatkan Bagaimana keikhlasan dan kebahagiaan itu saling berhubungan Kemudian banyak ayat yang menjelaskan mengerikan keikhlasan Dan salah satunya adalah Quran Surat Ajmar ayat 11-14 Yang artinya Semuanya aku diperintahkan untuk menyembah Allah Dengan penuh keikhlasan kepadanya dalam menjalankan agama Dan aku diperintahkan untuk menjadi orang yang pertama-lama berserah diri Katakanlah sesungguhnya aku takut akan berhubungan pada hari yang besar Jika aku dilakukan kepada Tuhan ku Katakanlah hanya Allah yang aku sembah Dengan penuh keikhlasan kepadanya dalam menjalankan agama ku Nah ini hidu yang menjalani kehidupannya Dengan berideologi dan memiliki tujuan hidup-hubungan sebagai hamba Allah Lakukan segala aktivitas dalam kehidupannya hanya untuk Allah SWT Memiliki tujuan utama hanya untuk mendapatkan hidup Allah SWT Dan hal tersebut akan mendatangkan perasaan tenang, damai, dan emosi positif Lainnya karena individu tidak memiliki hal-hal lain yang tidak sejalan dengan ideologi tersebut Dan yaudah tujuan hidupnya itu cukup hanya untuk Allah SWT Dan hal tersebut sejalan dengan teori dari Saliman 2005 Yang mengatakan bahwa kebahagiaan itu sebenarnya secara umum mengacu pada emosi positif Yang dirasakan seseorang dan juga aktivitas positif yang disupainya Dan salah satu aspek dari kebahagiaan tersebut itu adalah adanya aspek emosi positif Dimana individu itu bisa merasakan emosi positif hal-hal yang baik dalam dirinya Ini akan lebih bahagia Nah emosi positif tersebut bisa dirasakan oleh individu yang memiliki keikhlasan Nah dengan hanya berharap dan memiliki tujuan hanya kepada Allah SWT Individu itu akan merasakan ketenangan lahir dan batin, kedamaian Dan tidak perlu merasa khawatir terhadap bagaimana reaksis kita atas segala yang dilakukannya Karena ia yakin hanya Allah SWT yang memiliki kuasa atas segala hal di kehidupan ini Jadi dari situlah individu akan merasa bahagia Sekian dari kami Lebih dan kurangnya kami mohon maaf Wabilahi Taufiq Walidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh